Pemirsa jasad seorang laki-laki paruh baya ditemukan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ditemukan warga di sebuah empang di kampung Sukamantri, Desa Sukaraya. Sebelumnya korban sempat dikebarkan hilang oleh keluarganya. Korban kemudian ditemukan setelah dua jam pencarian. Terima kasih. Seorang warga menemukan sandal korban di pinggir empang. Kemudian pihak keluarga melaporkan ke petugas tim SAR dan relawan untuk pencarian. Setelah pencarian selama dua jam, korban akhirnya ditemukan. Yang melihat itu dia merasa ketakutan. Karena ada mitos, takut ditarik jin dan sebagainya. Jadi si anak, sebenarnya bukan warga dewasa saja, jadi si anak remaja ya. Mungkin usia sekitar 15 atau 16 tahun melihat, yang lainnya hanya kepalanya saja, sudah tergelam seperti itu. Sebelumnya pernah kejadian apa pun? Menurut warga sekitar sih ini kejadian yang ketiga kali ya. Kejadian ini terkait tenggelam di empang warga ini. Menurut warga setempat, kejadian orang tenggelam di empang tersebut bukan pertama kali terjadi. Dan kakek ini adalah korban yang ketiga. Warga berharap kepada pemilik empang dan apara desa segera memagari sekitar lokasi empang agar tidak ada korban lain. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat Didi Junaidi, ANYUS melaporkan.